Pengusaha Putra Siregar mengaku kerepotan untuk mengurus klub bola AHPS Pati. Ia berencana untuk menggandeng artis Rizky Bilar untuk menjadi presiden klub AHPS Pati. Ini lantaran ia merasa berada di dunia yang jauh berbeda karena terbiasa menjalankan bisnis di bidang elektronik saat ini. Rencana ini disampaikan Putra Siregar saat ditemui di kawasan Condit, Jakarta Timur. Rizky Bilar dipilih karena ingin AHPS Pati dijalankan oleh anak-anak muda yang usianya masih di bawah 30 tahun untuk mengukir sejarah. Semoga Rizky Bilarnya bersedia jadi presiden klub juga. Jadi lebih gokil gitu. Dan mudah-mudahan liganya main lah sebulan lagi ini kalau gak ada alangan. Agustus? Iya, Agustus awal mudah-mudahan main. Disitu ya pingin jadi sejarah lah. Anak muda ya atas usianya 25-26, saya 28 tapi udah punya klub bola profesional loh. Ketika kami bisa mengelola secara modern tanpa embel-embel lain-lainnya dan bisa membawa tim ini promosi itu sejarah sih. Tapi awal mulanya Bang sama Atta sampai akhirnya memilih PS Pati ya? Iya. PS Pati kenapa itu? Maksudnya kenapa PS Pati terus prosesnya seperti apa Bang awalnya Bang? Prosesnya sebenarnya banyak banget ya. Yang mengajukan ke kita gitu. Tapi akhirnya kita memilih PS Pati karena beberapa hal seperti itu. Bahkan saya sama Rizky Bilar juga sampai ke PS MS Medan. Tapi ternyata masih ada beberapa ambatan lah yang belum jodoh. Tapi kita masih tersusah agar tetap bisa bantu kapu halaman kita lah. Gitu. Untuk bisa kembali lagi ke Liga 1. Tapi kalau pemain-pemainnya apakah sudah lengkap semua Bang? Apakah mau beli pemain timnas lagi atau seperti apa sih Bang? Pemainnya itu banyak banget yang masih... Mereka baru Julham Jamrun nih Bang? Iya, di bawah standar. Jadi kita transfer dulu apa pemain senior seperti Julham Jamrun, Kapten Nur Hidayat, dan sebagainya. Dan ini jendela transfer masih dibuka. Kita akan transfer 3 sampai 5 pemain lagi. Tentu saja pemain yang kelas dan berpengalaman. Bang, timnas semua tuh seperti apa? Pemain senior kah? Atau pemain muda kah? Pemain muda sekarang PSG Pati tuh diisi dengan pemain-pemain muda ya. Yang mudah-mudahan nanti ketika mereka bisa menampil performa dengan baik, mereka bisa diortikan lah. Karena sebenarnya banyak kompetensi-potensi atau talenta-talenta yang luar biasa tapi belum pernah tampil aja. Putra Seregar berharap Liga 2 dapat segera bergulir. Saat ini klubnya tengah mencari 5 pemain tambahan. Salah satunya pemain senior dan mantan timnas Indonesia yang sudah lama menjadi incaranya. Terima kasih telah menonton!